Rabu pagi bersama 49 anggota DPRD terpilih lainnya, Michael Edy Haryanto, resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi perode 2024-2029 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi. 50 anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi perode 2024-2029 resmi dilantik pada hari Rabu pagi, dan salah satunya yaitu Michael Edy Haryanto dari Partai Demokrat. 50 anggota Dewan baru ini diangkat dan diambil sumpah jabatan dalam rapat paripurna DPRD Banyuwangi. Terbaru Ketua DPRD Partai Demokrat Banyuwangi ini menjanjikan dedikasi dan kerja keras selama 5 tahun ke depan untuk memastikan suara masyarakat didengar dan diakomodasi dalam kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, kader partai berlambang MERSI ini juga mengungkapkan tekadnya untuk bekerja lebih giat dan tegas dalam peranian sebagai wakil rakyat. Tidak hanya itu, sebagai Ketua Partai, Michael juga akan memastikan anggota Dewan dari Partai Demokrat untuk turun langsung ke masyarakat untuk menyerap apa yang mereka inginkan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Partai Demokrat untuk lebih mendekatkan diri dengan konstituen dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat Banyuwangi. Dengan turun langsung ke masyarakat, dirinya bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai apa yang dibutuhkan masyarakat dan yang berkomitmen untuk menyampaikan dan memperjuangkan hal-hal tersebut di Parlemen. Ya, pemirsa, saya sudah bersama salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyuwangi yang terpilih dan sekaligus menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Bapak Michael Eddy Haryanto. Oh, wow. Bapak bisa diceritakan acara ini seperti apa, Bapak? Ya, jadi hari ini 21 Agustus pelantikan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Itu, baik. Pak Michael sendiri, ini adalah anggota yang terpilih dengan suara terbanyak, Pak Michael. Bagaimana bisa meyakinkan masyarakat sampai dukungannya kepada Pak Michael sebegitu besar? Ya, terima kasih khusus saja kepada masyarakat DAPIL 2 yang telah mempercayakan suaranya kepada saya. Dan saya sebagai wakil dari DAPIL 2, kebetulan suara terbanyak di Banyuwangi, saya itu merupakan mempunyai beban yang lebih tinggi. Bagaimana caranya untuk memenuhi keinginan masyarakat yang sudah memilih saya Rp14.000 lebih itu. Itu merupakan tugas yang berat. Dan percayalah bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga saya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat, kebutuhan-kebutuhan di tengah masyarakat, khususnya DAPIL 2. Tidak menutup kemungkinan saya juga akan berjuang, karena saya salah satu pimpin ADPRD dan ketua Partai Demokrat, jadi bukan hanya DAPIL 2, tapi seluruh Kabupaten Banyuwangi, saya akan berjuang apa diinginkan oleh masyarakat, khususnya tentang kesejahteraan. Itu yang sering saya dengung-dengungkan. Mudah-mudahan pejabatan saya kedua ini akan lebih bermanfaat lagi untuk rakyat. Di tahun ini, 2024-2029, yang menjadi concern utama Pak Michael di DAPIL 2 dan juga keseluruhan Pak apa? Jadi selama 5 tahun saya sudah bertugas menjadi anggota DPD, saya sudah mulai tahu apa yang diinginkan oleh rakyat itu. Banyak keluan-keluan rakyat yang di tengah masyarakat, bukan hanya DAPIL 2 saja, tapi hampir semua masyarakat Banyuwangi. Itulah yang akan saya perjuangkan. Misalnya tentang pendidikan, itu yang paling sering, ya kalau kenang ekonomi sudah saya tahu kemiskinan masih banyak, ya itu berjuang. Tapi pendidikan ini yang kadang saya sayangkan, di tengah-tengah kota, bukan di pelosok, tapi masih ada pungutan-pungutan. Dan saya akan lebih tegas lagi, dan saya akan lebih koordinasi kepada kepala dinasnya. Selalu saya akan ingatkan, supaya janganlah main-main kepada masyarakat, pertamu-pertamu pendidikan ini. Sehingga ketika ada masyarakat mengalami keluan tentang pendidikan, pasti saya akan berjuang. Ya, tidak kenal waktu, saya akan berjuang untuk mengatasi persoalan-persoalan pendidikan. Karena saya tidak mau warga saya ini yang putus sekolah, karena tidak bisa membawang sekolah. Itu kewajiban pemerintah, khususnya SMP, SD, itu kewajiban dari pemerintah Banyuwangi. Kalau SMA, sudah level provinsi. Tapi itu pun kami akan berjuang, walaupun level provinsi. Karena saya punya ketua DPD Jawa Timur, sekaligus mantan wakil Gubernur Jawa Timur, Mas Emil Dadak. Tim Liputan JTV Terima kasih telah menonton! could adil tb Juli